Kasus ibu yang dilaporkan anak kandungnya sendiri di Damak, Jawa Tengah akhirnya berakhir damai. Agesti Ayu Wulandari memilih untuk mencabut laporannya. Momen keduanya saat bertemu dan saling meminta maaf pun berlangsung haru. Air mata Agesti seketika tumpah ketika memeluk ibunya Sumiatun saat bertemu di Kejaksaan Negeri Damak, Rabu 13 Januari 2021. Dilansir oleh Tribun Jateng.com, Agesti tampak tak kuasa menahan haru ketika mengucapkan permintaan maaf pada sang ibunda. Hal serupa juga dirasakan oleh Sumiatun yang tampak menangis sambil memeluk putrinya itu. Sebelumnya, Agesti memutuskan kembali dari Jakarta tepatnya berkuliah untuk mencabut laporannya. Ia memilih untuk minta maaf dan mengakhiri pertikaian ini. Agesti diketahui mencabut laporannya atas inisiatif pribadi. Sementara itu, Sumiatun mengaku merasa lega dengan keputusan tersebut. Tidaknya itu, Sumiatun juga menyampaikan permintaan maafnya pada Agesti. Tak lupa, ia menyampaikan rasa terima kasihnya pada beberapa pihak yang membantu perkaranya hingga berakhir damai. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini sempat menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, Sumiatun dilaporkan oleh Agesti ke kepolisian setempat. Sumiatun mengatakan, dia dilaporkan karena membuang pakaian sang anak, serta tak sengaja kukunya mengenai wajah Agesti. Sementara itu, menurut pengakuan kuasa hukum Agesti, pelaporan itu didasarkan sikap Sumiatun yang menganyayanya, serta ancaman mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh ibunya. Kini, masalah sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan berakhir damai. Dengan cobaan ini, semuanya pasti ada hikmahnya. Kita bisa melalunya bersama. Saya berdiri di sini, Agesti Ayolandari. Tidak disuruh siapapun. Insya Allah. Terhormat, Pak Apres, Pak Kajeri, Gus Rufi, selaku ketua BKN, Pak Dedy Mulyadi, warga saya, termasuk ayah saya. Terima kasih banyak. Sudah mendukung saya, sudah mensupport saya. Terima kasih kepada Pak Saifuddin. Insya Allah, tanpa disuruh siapapun, saya, Agesti Ayolandari, mencabut laporan ini. Bagaimanapun, beliau tetap ibu saya. yang membesarkan saya, memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Semoga semuanya, istilahnya, apa ya? Apa sudah bisa berkata? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Maafkan, Mama, ya sayang. Mama banyak dosanya. Amin. Semoga, juga memaksan, Mama. sebelum berjaya di sini pun, Papa udah semuanya. Maaf ya, Mama. Ini teman-teman. Demikian informasi dalam Tribu News Update kali ini, dan akan terus informasi terbaru lainnya, hanya di kanal Youtube, tripunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.